Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani tak sepakat pasangan Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar atau Cak Imin menggunakan tagline perubahan. Hal itu merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyebut tagline perubahan bukan milik partai tertentu. Kamhar mengatakan, tagline perubahan dan perbaikan sudah sejak lama dipresentasikan Demokrat jauh sebelum koalisi perubahan terbentuk. Sebelum Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem pada Oktober 2022. Yang lalu, kata Kamhar kepada wartawan, Jumat, 8 September 2023. Karenanya, dia menyebut wajar ketika kader Demokrat tetap menggunakan tagline perubahan walaupun sudah keluar dari koalisi perubahan. Menurut Kamhar, pasangan Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar atau Cak Imin tak tepat menggunakan tagline perubahan. Perubahan adalah simbol antitesis terhadap kekuasaan saat ini. Sementara kedua partai ini, Nasdem dan PKB, selama dua periode pemerintahan Jokowi, Presiden Jokowi Dodo, berada di dalamnya, ucapnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, sejak awal berdiri partainya menggaungkan narasi perubahan, Ali menolak jika tagline perubahan diklaim hanya. Milik sebuah partai politik, parpol, tertentu, Ali menjelaskan, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Sehingga, tidak bisa diklaim milik partai tertentu. Namun, anggota Komisi 3 DPR RI ini enggan mengungkapkan parpol mana yang dimaksudnya. Adapun selama ini Demokrat adalah partai yang kerap menggaungkan tagline perubahan, hubungan Nasdem dan Demokrat kini memanas setelah deklarasi pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Demokrat menganggap langkah Nasdem memasangkan Anis dengan Cak Imin merupakan keputusan sepihak. Sebab, Nasdem dan Demokrat sebelumnya membentuk koalisi perubahan untuk persatuan, KPP, bersama PKS. Terima kasih telah menonton!